Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mas Irul di Roltec Electro Channel Kali ini saya akan mendemokan solar controller MPPT dengan solar controller MPPT juga merek EpiPer Nah saya akan membandingkan perbedaan antara keduanya baik secara hardware atau secara fisik Dan hasil pengujiannya Nah dari sisi fisik MPPT Max Sky Blue ini juga sama-sama 30 Ampere Jika kita bandingkan fisiknya masih lebih besar tipe EpiPer Nah untuk yang tipe Max Sky Blue terdapat fan sebagai proses pendingin Sementara pada yang tipe MPPT EpiPer tidak ada Jadi itu sistemnya kedap air Jadi di desain casingnya terbutuk Baik langsung saja saya akan bongkar dulu untuk melihat perbedaan internal di dalamnya Seperti apa perbedaan antara Max Sky Blue dengan MPPT tipe EpiPer Baik pemirsa disini sudah saya buka untuk melihat perbandingannya Nah pemirsa jadi seperti inilah bagian dalam dari sebuah controller MPPT merk EpiPer 3210 yang saya bongkar Yang ini adalah trafo Torwit ini adalah sebagai twisting arus yang biasanya untuk menaikkan arusnya disini Yang ini fuse Ada fuse 30 Ampere dua disini Sementara untuk MOSFETnya berada di bagian belakang yang nempel ke air pendingin Dan ini adalah chipset Dan jadul menguju ke LCD panel adalah dari kabel disini Torwitnya yang digunakan sangat besar disini Sementara kalau anda cek pada tipe Max Sky Blue Max Sky Blue menggunakan dua buah Torwit Namun kecil sekali disini Jika saya bandingkan dua buah Torwit disini saya jadikan satu Dibandingkan dengan yang tipe EpiPer Masih lebih besar yang tipe EpiPer Ini adalah jalur menuju kipet dan LCD Nah disini terdapat dua buah Torwit Kontroler Ini adalah bagian kontrolernya dan chipsetnya ada di bagian belakang untuk bagian MOSFET Atau switchingnya Keunggulan dari MPPT Max Sky Blue Dia itu mampu hingga 4 sistem baterai yaitu 12V, 24V, 36V dan 48V Sementara untuk efisiensinya dia mampu hingga 98,1% efisiensi yang didapat oleh Max Sky Blue Sementara pada tipe EpiPer Dia mampu efisiensinya lebih tinggi sedikit yaitu sekitar 99,5% Namun dia hanya mampu 2 sistem baterai yaitu 12V dan 24V Oke pada pengujian beban ini akan saya gunakan beban yang sama dengan input yang sama juga Agar pengujiannya sama-sama fire Dan akan kita ukur menggunakan Wattmeter Dimana Wattmeter yang satu untuk mengecek arus atau tegangan dan daya yang masuk menuju aki pada saat proses charging Sementara yang satunya adalah arus atau tegangan dan daya yang terukur dari input panel surya yang menuju ke solar controller Untuk adaptor saat disini menggunakan adaptor laptop Dimana tegangannya adalah 19V dengan arus 4,74A maksimum ya Jadi setara 90Watt panel kalau maksimumnya Cuman nanti dari proses pengujian Daya itu sebenarnya bergantung dari pada saat aki di charging Jadi kondisi penuh tidak nyaki nanti terukur dari situ Oke baik-baik saja Disini terdapat lambang atau simbol sedang proses charging dari input panel surya Dimana tegangannya 18V Baterai 14,4V Kita lihat aja langsung di Wattmeter biar fire Di Wattmeter disini terbaca 37,7Watt Baik saya catat dulu sebagai perbandingan nanti Sementara outputnya adalah 30,6Watt Dengan tegangan baterai 14,2V dan arusnya adalah 2,14V Nah inputnya 2,04A dan tegangan dari input atau panel surya 4 adalah 18,35V Nah ini settingnya menggunakan baterai tipe VRLA Yaitu hanya sekitar 14,2V sampai 14,4V Rata-rata kalau PRLA Oke cukup kita uji untuk mix sky blue Sekarang selanjutnya akan saya uji menggunakan e-fever Oke pemirsa disini hasil pembayaan dari MPPT tipe e-fever Didapat tegangan 14,3V yang menuju agi Dengan arusnya 2,16A Dan daya yang dihasilkan adalah 31Watt Sementara inputnya 37,3Watt Dengan tegangan 18,3V Dan arusnya adalah 2,04V Ya settingnya juga saya gunakan untuk tipe VRLA Dengan pengujian aki yang sama 12V, 28A Dan input menggunakan adapter yang sama Nah kalau kita bandingkan dengan hasil Dari mix sky blue tadi Didapat disini hasilnya lebih tinggi sedikit Dibandingkan tipe mix sky blue Dimana pada output tadi saya catat adalah 30,6Watt Sementara pada e-fever didapat 31,3Watt Ampere yang dicatat pada max sky blue tadi didapat adalah 2,14A Sementara pada tipe e-fever adalah 2,19A Nah disini terjadi terdapat sempat 2,20A Atau 2,2A Dan tegangannya adalah 14,3A Sementara pada max sky blue didapat sekitar 14,2V Baik itu hasil pengujian real yang tidak ada proses rekayasa Dari saat silakan anda bandingkan sendiri Mana yang menurut anda paling cocok Yang pasti dari sisi harga beda Dan e-fever memang lebih banyak memberikan opsi untuk proses pembacaan keluar Dimana disini ada input COM Untuk proses pembacaan ke interface luar Yaitu menggunakan GT MT50 Untuk proses pembacaan Sementara pada max sky blue tidak terdapat Dan temperatur sensor juga terdapat pada e-fever untuk mengecek suhu pada aki Sementara pada max sky blue tidak ada Oke, jadi itulah tadi pengujian, review dan perbandingan antara 2 buah solar controller Yaitu MBPT max sky blue dan e-fever Dua-duanya sama-sama 30 ampere yang sudah saya review tadi Silakan anda bandingkan sendiri Mana yang lebih cocok menurut anda Dari spek yang sudah saya jelaskan Saya hanya menyampaikan apa adanya Saya tidak perlu afiliasi sama merek manapun Karena disini saya murni dari Saya sendiri proses pengujian ini Dan menggunakan aki yang sama Input yang sama Hasilnya adalah yang sebut yang sudah anda tonton tadi Dari saya Sekian dulu Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax